Usai serangkaian pemeriksaan oleh penyidik selama 24 jam, 28 pendemo yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan penyusup ini akhirnya dibebaskan oleh Ditreskrimum Polda Jambi. Kabit Humas Polda Jambi, Kompens Polkus Wayu Ditresna, dimengatakan, meski dibebaskan, mereka tetap dikenakan wajib lapor. Selain itu, para orang tua mereka juga dipanggil ke Polda Jambi agar memberikan efek jerah kepada pendemo yang sebagian masih berstatus pelajar ini. Meski dibebaskan, proses penyelidikan terhadap kasusnya tetap berjalan. Polisi juga masih memburu pelaku utama dalam upaya pembakaran motor dinas milik aparat kepolisian. Sebelumnya, 28 orang pendemo diamankan saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker di kantor gubernur pada selasa kemarin. Semula aksi unjuk rasa yang berjalan damai tiba-tiba ricu. Bentrokan antara massa aksi dan polisi tidak terelakkan sehingga polisi berupaya memukul mundur massa. Namun hingga sore hari, massa tetap melakukan aksinya dan membakar motor dinas milik anggota kepolisian yang sedang berusaha membubarkan massa. Ari Hariono, TV Rijambi melaporkan.